Tulu sayangi anak sambungnya Ashanti mengaku jika Anang pernah tawarkan Aziel dan Aurel untuk tinggal dengan Chris Dayanti Tawaran itu diberikan oleh Anang saat awal menikah dengan Ashanti di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik Istri Anang Hermansyah itu mengungkap semuanya pada Fena Melinda Melalui tayangan di kanal Youtube Fena Melinda Channel, Ashanti menceritakan awal mula dirinya merintis hidup dengan Anang Tepatnya saat Anang mulai mencicil dan membeli tanah untuk membangun rumah mewahnya di kawasan Cinere Jadi dulu itu begitu kita kenal itu kan Mas Anang masih tinggal di Ruko Ujar Ashanti pada Rabu 2 September 2020 Sedangkan Anang itu pas berpisah sempat setahun kerja albumnya laku banget tuh Semua uangnya buat beli tanah di Cinere ungkap Ashanti Tapi kan waktu itu belum punya uang buat bangun rumah imbuhnya Duet Anang Ashanti saat itu memang sebuah berkah tersendiri Rezeki yang mengalir akhirnya bisa membuat Anang dan Ashanti membangun rumah Namun keuangan keduanya seketika drop selesai membangun istana tersebut Akhirnya pas kita duet kerjaan itu 1-2 tahun gak berhenti Bener-bener dikasih rejeki yang luar biasa Bangunlah rumah buat tanah Cinere kata Ashanti Pas selesai rumahnya dibangun kan kita bener-bener udah gak punya uang lagi waktu itu Lanjutnya Faina Melinda sempat tidak percaya mendengar hal tersebut Namun Ashanti meyakinkan dengan bercerita tentang prosesi pernikahannya dengan Anang yang disponsori televisi secara total Sampai akhirnya kita mau menikah Kita mau akadnya di masjid Ungkap Ashanti Tiba-tiba ada TV yang mau menayangkan live pernikahan kita Dapet mulai dari lamaran, akad, resepsi Sampai ngunduh mantu semua live imbuhnya Ashanti tidak menyangka dengan rezeki dan keberuntungan tersebut Akan tetapi keduanya kembali mengalami krisis setelah akan pindah ke rumah baru Saat itulah diketahui Anang sempat menawarkan kepada Aurel dan Azria untuk tinggal bareng krisis dayanti Tapi tetap habis pindah rumah, Aurel sama Jiel ini kan kasihan tutur Ashanti Kita sempat ngomong ke Aurel dan Jiel kalau misal gak kuat tinggal sama kita Karena waktu itu kita sempat jual mobil segala macem buat bangun rumah habis-habisan tambahnya Jadi bukan mas Anang gak pernah menawarkan Jiel untuk tinggal sama mamanya Ungkap Ashanti Seringkali dia merasa bersalah Nanti kalau Pipi udah sukses boleh balik lagi gitu tuntasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!